Feng Zhentian dan tetua pertama sekali lagi ketakutan. Setelah beberapa saat, tangan mereka mulai gemetar dan wajah mereka berkedut, seolah-olah sedang berusaha menahan sesuatu. Kaka ketiga, menurutku kamu sudah tua dan berkepala dingin, kan? Bagaimana buah kaca tujuh warna bisa tidak berguna? Pena tua pertama menahan keinginan untuk mencekik orang ini, mengucapkan setiap kata. Matanya hendak menyemburkan api. Jika bukan karena dia masih membutuhkan bantuan orang ini, dia pasti sudah mengutuk keras-keras di masa lalu. Feng Hao lah yang mengatakan itu tidak berguna. Ketiga tetua itu memutar mata ke arahnya, seolah menyalakannya karena tidak mengerti. Anda. Tetua pertama sangat marah hingga janggutnya bergetar. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Feng Zhentian, yang berdiri di sampingnya, memahami arti dibalik kata-katanya. Kilatan melintas di matanya dan dia bertanya. Tiga tetua, apakah kamu sudah memastikannya? Dia percaya bahwa sebagai tetua klan, ketiga tetua sangat jelas tentang nilai dan kegunaan buah kaca tujuh warna. Mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jika buah kaca tujuh warna tidak berguna, maka benda yang tersembunyi di dalamnya bukan hanya sedikit. Saya tidak memastikannya, saya hanya ditanya olehnya. Ketiga tetua itu menggelengkan kepala dan menyangkal. Pada saat ini, tetua pertama juga mengerti. Keduanya saling memandang dengan curiga, menemukan keterkejutan di mata satu sama lain. Ngomong-ngomong, tujuanku di sini adalah meminta pemimpin klan mengumumkan berita ini. Harga dasar buah kaca tujuh warna adalah raja racun. Ketiga tetua melihat situasinya tidak baik, buru-buru menjelaskan dan berlari menuju pintu. Hehehe. Tetua pertama sudah lama mengantisipasi bahwa dia akan melarikan diri. Sosoknya melintas dan menghalangi di depannya. Kataku, Saudara ketiga, jangan terburu-buru pergi. Pemimpin klan belum selesai menanyakan pertanyaannya. Hehehe. Tiga orang tua, duduklah dan bicaralah perlahan. Feng Zhentian juga berdiri di sisi yang sama dengan tetua pertama dan berbicara kepada ketiga tetua dengan cara yang agak ramah. Sikapnya yang sopan membuat ketiga tetua merasa sedikit tidak nyaman. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ketiga lelaki tua itu mengedipkan mata mereka dengan polos, tetapi di dalam hati mereka, diam-diam mereka merasa getir. Mereka sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Kamu masih belum memberitahuku bagaimana dia mendapatkan buah pelangi mengkilapnya. Feng Zhentian langsung ke pokok permasalahan. Tentu saja, tidak penting apakah buah pelangi mengkilap itu tidak berguna atau tidak. Yang penting adalah bagaimana benda ini terbang keluar dari tanah terlarang Mang Utara. Aku tidak tahu. Ketiga lelaki tua itu menjawab dengan lugas. Mereka kembali ke tempat duduknya, memejamkan mata, dan tidak bertanya apapun. Orang ini pasti tahu. Feng Zhentian dan tetua pertama saling berpandangan dan menganggupkan kepala. Kakak ketiga, tahukah kamu bahwa Feng Hao benar-benar mengalahkan Feng Yu hari ini? Tetua pertama berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan mengganti topik pembicaraan. Ah, benarkah? Ketiga tetua itu tampaknya tidak terlalu tertarik dan bahkan tidak membuka mata. Dia tahu banyak tentang latar belakang Feng Hao, terutama saat ini. Setelah mengetahui bahwa Feng Hao adalah master of the void martial generasi ini, mengalahkan Win Whisper bukanlah masalah besar baginya. Tentu saja. Seperti yang diharapkan. Feng Zhentian dan tetua pertama mengerti. Orang ini pasti mengetahui beberapa rahasia Feng Hao, itulah sebabnya dia begitu acuh tak acuh. Kita harus tahu bahwa badan keturunan kaisar adalah badan tertinggi di dunia. Feng Hao sebenarnya mampu melampaui level dan menang. Ini berarti dia memiliki fondasi yang melampaui tubuh keturunan kaisar. Feng Yuan memberitahuku bahwa dia menghancurkan kekuatan tinju pengumpulan bintang, milik Feng Yu dengan tangan kosong dan menghancurkan harimau kemarahan raungan surgawi, dengan satu telapak tangan. Kepala tetua berbicara dengan nada yang agak bersemangat, tetapi tatapannya sesekali melirik gerakan ketiga tetua. Melihat bahwa dia telah membuka matanya, kepala tetua diam-diam tertawa di dalam hatinya, tetapi masih menghela nafas dengan emosi. Saat ini, baik patriark maupun aku sangat penasaran. Feng Yu memiliki badan keturunan berdaulat, dan tingkat kultivasinya berada di atas Feng Hao. Namun, dia tidak dapat membalas dendam terhadapnya. Ini bertentangan dengan akal sehat. Ketiga lelaki tua itu juga tercengang dan tidak bisa bereaksi sejenak. Menghancurkan tinju pengumpul bintang dengan tangan kosong. Saat dia berpikir, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini memang gaya Master of Void Martial, terlalu menantang surga. Saudara ketiga, apakah kamu tahu bagaimana Feng Hao menghancurkan harimau murka raungan surgawi? Sudut mulut tetua agung bergerak-gerak saat dia bertanya dengan santai. Bagaimana dia menghancurkannya? Hampir secara refleks, ketiga lelaki tua itu berseru, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun mereka mengetahui beberapa detail tentang Feng Hao, mereka belum pernah melihat Feng Hao mengungkapkan kekuatannya. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka penasaran. He he. Penatua pertama mengungkapkan senyuman seolah rencananya telah berhasil. Pemimpin klan dan saya benar-benar ingin tahu bagaimana buah mengkilap tujuh warna ini muncul. Omong kosong, tentu saja dipetik. Jangan bilang itu terbang dengan sendirinya. Ketiga lelaki tua itu dengan tidak sabar memutar mata. Saat kata-kata itu keluar dari mulut mereka, mereka terkejut. Wajah mereka langsung berubah jelek, dan mereka memejamkan mata, tidak mau berbicara lagi. Dipetik. Hati Feng Zhentian dan tetua pertama bergetar saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Buah mengkilap tujuh warna berada di tanah terlarang Mang Utara, bagaimana seseorang bisa memetiknya. Biarpun itu mereka, memasuki area terlarang hanya akan menyebabkan kematian. Lalu, bagaimana pemuda rilem marsial honorable ini memetiknya. Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa orang ini tidak menghargai buah mengkilap tujuh warna. Karena tanah terlarang Mang Utara adalah halaman belakang pemuda itu, dia bisa masuk dan memetiknya kapanpun dia mau. Mendesis. Hanya memikirkannya, mereka berdua tanpa sadar menghirup udara dingin. Ini terlalu menantang surga. Pada saat yang sama, hal itu juga membenarkan kecurigaan mereka. Pemuda itu tidak menggunakan kartu truf terakhirnya. Melirik ketiga lelaki tua yang berpura-pura mati, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut hari ini. Fiuh! Tetua pertama menghela nafas panjang, menekan keterkejutan di hatinya, dan berkata perlahan, dia menggunakan teknik formasi khusus, menggabungkan lima jenis yuanki langit dan bumi yang berbeda, selain dua jenis kekuatan tertinggi. Mendengar ini, ketiga lelaki tua yang berpura-pura tertidur sedikit gemetar, dan tanpa sadar sudut mulut mereka bergerak-gerak. Kakak ketiga, aku tahu kita salah, tapi tolong katakan padanya bahwa kita adalah keluarga. Setelah mengatakan itu, tetua pertama berdiri dan berjalan keluar, sosoknya yang sudah tua tampak agak sedih. Aku juga pergi. Ketiga lelaki tua itu buru-buru berdiri, dan tanpa pamit, mereka bergegas keluar, meninggalkan Feng Zhentian berdiri sendirian di kamar. Keluarga Feng akan bangkit mulai sekarang. Melihat kotak diok di tangannya, mata Feng Zhentian bersinar terang. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang dari keluarga Feng. Keluarga Feng sedang bersiap untuk mengadakan lelang skala besar tujuh hari kemudian, dan item terakhirnya adalah buah mengkilap tujuh warna. Saat berita ini keluar, semua orang terkejut, termasuk tiga keluarga lainnya di kota Kaisar. Kota Shen En sedang gempar, dan semua orang berusaha memastikan keaslian berita tersebut. Namun, ketika ketiga pemimpin klan keluar dari aula utama keluarga Feng, berita itu telah terkonfirmasi sepenuhnya. Teknik Kesengsaraan Surgawi 752 Ini adalah istana yang sangat mewah. Setiap inci lantainya terbuat dari batu giyok putih. Di bawah sinar matahari, setiap potongan batu giyok putih memantulkan cahaya yang menyelaukan. Dari jauh tampak seperti terik matahari. Ini adalah simbol cahaya. Lampu. Ini adalah markas besar Radiance Alliance di Grey City. Pemimpin aliansi. Sesosok kulit putih bergegas ke halaman yang sepi dengan panik dan berteriak keras dari jauh. Apa masalahnya? Seorang pria parubaya yang dikelilingi oleh aura keberuntungan perlahan berjalan keluar dari ruangan ke samping. Ekspresinya lembut, seolah dia adalah penyelamat yang telah turun. Ketika orang-orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Tanpa ragu, dia adalah pemimpin aliansi dari Radiance Alliance. Pemimpin aliansi. Setelah tetua berpakaian putih melihatnya, kepanikan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi senyuman lembut saat dia membungkuk dan menyapanya dengan hormat. Iya. Pria parubaya itu menganggupkan kepalanya puas dan berkata dengan tenang, ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Iya. Tetua berpakaian putih itu membungkuk hormat lagi dan berkata, pemimpin aliansi, Klan Feng berencana mengadakan lelang skala besar dalam tujuh hari. Oh, dia masih ingin kembali. Ketika pria parubaya mendengar ini, sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Saat dia berjalan perlahan menuju ke arah aula, dia berkata, Jika saya ingat dengan benar, Klan Feng belum mengadakan lelang skala besar selama 56 tahun, kan? Cek-cek, sungguh menyedihkan. Mereka sudah sangat miskin. Sepertinya Klan Feng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sudah waktunya bagi mereka untuk mundur dari tahap ini. Katakan padaku, harta karun apa yang telah mereka persiapkan selama beberapa dekade? Dia bertanya dengan nada main-main. Menurutnya, Klan Feng saat ini pasti tidak bisa mengambil harta karun kelas atas. Dia sedang menunggu untuk melihat mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Pemimpin aliansi, item terakhir mereka adalah buah mengkilap tujuh warna. Setelah merenung sejenak, tetua berpakaian putih itu berkata dengan suara rendah. Matanya bersinar dengan sedikit gairah. Dia juga mendambakan buah mengkilap tujuh warna. Hah! Mendengar ini, ekspresi pria parubaya itu membeku dan dia berhenti bergerak. Senyuman lembut di wajahnya hilang saat keterkejutan melintas di matanya. Ia bertanya lagi, Maksudmu buah mengkilap tujuh warna di tanah terlarang Mang Utara? Itu benar. Penatua berjubah putih itu menganggup dan menjelaskan, tiga klan lainnya di kota kekaisaran telah pergi ke klan Feng untuk memverifikasinya. Tidak diragukan lagi, itu adalah buah mengkilap tujuh warna. Ini. Pria parubaya itu masih belum bisa menerimanya. Matanya berkedip saat dia bergumam, mungkinkah klan Feng telah menjalin hubungan dengan orang-orang itu? Ini tidak mungkin. Atau apakah mereka sudah mengetahui keberadaan kita dan dengan sengaja mendukung klan Feng untuk melawan kita? Itu tidak benar. Karena mereka akan menghidupi satu keluarga, mengapa mereka tidak menghidupi keluarga lainnya? Dengan begitu, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Dia sangat jelas tentang beberapa rahasia dari berbagai tempat terlarang. Buah pelangi mengkilap hanya dapat diproduksi di tanah terlarang Mang Utara. Tidak ada raja besar di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang bisa memasuki tanah terlarang untuk mencabutnya. Jadi, hanya ada satu kemungkinan lain. Bagaimana rencana klan Feng untuk melelang buah mengkilap tujuh warna ini? Setelah merenung dalam waktu lama, pria parubaya itu masih belum bisa menemukan jawabannya. Ini akan dimulai dengan lusinan raja racun yang berbeda. Saat dia berbicara, tetua berjubah putih menyerahkan kepadanya selembar kertas yang mencatat nama raja racun. Seperti yang diharapkan, jantung pria parubaya itu berdetak kencang. Matanya bersinar dan dia tidak lagi memiliki gambaran sebagai penyelamat. Sebaliknya, dia berubah menjadi dewa pembunuh dari neraka. Sebagai klan kaisar, sangat mustahil bagi klan Feng untuk memiliki master racun. Kemudian, mereka mengeluarkan benda suci tingkat tertinggi seperti buah mengkilap tujuh warna untuk dilelang bagi raja racun. Apakah tidak ada yang mencurigakan tentang ini? Sejauh yang dia tahu, hanya ada satu tipe orang yang membutuhkan raja racun dalam jumlah besar. Huff! Pria parubaya itu mendengus dengan ekspresi muram. Mereka benar-benar pandai memilih. Mereka memilih harimau ompong. Kali ini, kita pasti akan membuat mereka kehilangan segalanya. Nada suaranya menakjubkan, tajam, dan menusuk tulang seperti musim dingin yang keras. Itu seperti orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan tetua berjubah putih gemetar. Keringat membasahi pipinya, tapi dia tidak berani menyekannya dengan tangannya. Pergi dan besiaplah. Kita akan pergi ke rumah lelang Klan Feng dalam tujuh hari. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu mendapatkan kembali ekspresi lembutnya dan berbicara kepada tetua berjubah putih yang cemas. Iya pak. Penatua berjubah putih itu dengan hormat menanggapi dan dengan cepat berjalan keluar halaman. Dia tidak berani berhenti sedetik pun. Klan Feng. Pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berbicara dengan suara rendah. Kali ini, meskipun mereka mendukungmu, kamu tetap akan kalah. Dia tampak sangat percaya diri. Tidak hanya orang-orang dari Radiance Alliance, seluruh Grey City juga bergolak karena berita ini. Semua kekuatan, besar atau kecil, terkejut. Buah mengkilap tujuh warna, semua orang mengetahuinya. Itu adalah benda suci tingkat tertinggi yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan menghilangkan ribuan racun. Itu adalah benda suci yang tak ternilai harganya. Sekarang Klan Feng dapat membawanya untuk dilelang, beberapa orang tidak bisa tidak merenung. Bagaimana Klan Feng mendapatkan buah mengkilap tujuh warna ini? Tidak ada yang bisa menebak. Mereka juga tidak percaya bahwa Klan Feng bisa memasuki tanah terlarang Mang Utara dan mencabutnya. Satu-satunya kemungkinan adalah kaisar bintang besar Klan Feng telah mewariskannya kepada keturunannya. Namun, banyak orang tidak dapat memahami harga awal Klan Feng. Menukarkan benda suci dengan raja racun. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Klan Feng. Bahkan tiga klan lainnya tidak dapat menebaknya. Namun, berita itu datang dari mulut Patriar Klan Feng. Ini jelas tidak palsu. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, terjadi kegemaran mengumpulkan raja racun di kota Grace. Hanya ada tujuh hari, tidak banyak kekuatan yang bisa mengumpulkan lusinan raja racun. Hanya tiga klan lain di kota Kaisar dan Aliansi Radians yang dapat secara terbuka memobilisasi semua pasukan tambahan mereka untuk membeli raja racun dalam skala besar dengan harga setinggi langit. Bisa juga dikatakan bahwa mereka lah yang akan menjadi karakter utama dalam lelang ini. Dengan demikian, lebih banyak kekuatan memilih untuk membawa harta karun yang telah lama disimpan klan mereka ke rumah lelang Klan Feng. Mereka ingin meminjam pusat perhatian dari buah mengkilap tujuh warna untuk menjual harta karun di tangan mereka dengan harga tinggi. Lagi pula, selama itu menarik perhatian beberapa orang besar, harganya pasti akan naik beberapa kali lipat. Ini sudah pasti. Jika mereka beruntung dan dua pukulan besar itu bentrok, harta karun biasa juga bisa dijual dengan harga setinggi langit. Bagi orang-orang dengan status seperti mereka, yang terpenting adalah wajah mereka. Namun, tidak ada keraguan bahwa Klan Feng, yang awalnya menurun di mata semua orang, sekali lagi kembali ke pandangan semua orang. Dapat dikatakan bahwa Klan Feng mendapat manfaat paling besar. 753 7 hari Selama tujuh hari ini, kota Grace berada dalam kekacauan. Pancaran cahaya ilahi memancar masuk dan keluar dari fajar hingga senjata tanpa istirahat sejenak. Nomor 751 Bab Seribu macam pesona, 10 ribu macam perasaan asmara, membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Wajahnya lembut dan menawan, kulitnya lembut dan lembut, dan kulitnya seperti batu giok yang hangat. Sepasang mata hitamnya yang bagaikan air musim gugur yang jernih sepertinya selalu mengandung sedikit senyuman. Wajahnya yang halus dan bergerak menunjukkan jejak pesona. Matanya bergerak, dan dia memancarkan pesona yang menawan. Kulitnya bersih dan putih, dan lehernya hangat dan halus seperti batu giok. Ditambah dengan payudaranya yang seperti puncak gunung membuat orang ingin menatapnya. Keindahan yang tiada taranya jarang terjadi di dunia ini. Melihat rona merah samar di wajah cantiknya dan tangan seperti batu giok yang dipegang Fenghao, semua pria memandang Fenghao dengan rasa permusuhan dan cemburu. Kebajikan atau kemampuan apa yang dimiliki bocah ini pada wanita yang begitu cantik. Penampilannya halus, dan tidak ada jejak aura mulia pada dirinya. Budidayanya sederhana, hanya di puncak artis bela diri terhormat tanpa atribut apapun. Dia tampak seperti orang biasa. Oleh karena itu, banyak orang yang berani terang-terangan menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, karena ini adalah Grace City, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Grace City bukanlah tempat di mana mereka bisa bertindak lancang. Fenghao langsung mengabaikan tatapan cemburu ini. Sebaliknya, dia menarik King Wu dan memeluk pinggang rampingnya. Dari waktu ke waktu, dia diam-diam mencium wajah lembutnya. Hal ini membuat mata banyak pria di sekitarnya menjadi merah seperti kelinci. Lubang hidung mereka mengeluarkan napas putih panjang. Napas mereka cepat, seperti mesin uap. Hentikan. King Wu tersipu dan berpura-pura tidak peduli. Namun, Fenghao memeluknya lebih erat, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Saat dia berjuang, seseorang memanfaatkannya. Jangan bergerak. Sentuhan lembut tubuh yang berputar di sampingnya menyebabkan jantung Fenghao memanas. Emosinya mendidih. Dia mengancamnya dengan suara yang dalam dan menambahkan menghirup udara panas. King Wu ingin membantah, tetapi ketika dia melihat warna merah di mata seseorang, dia segera terdiam. Dia tersipu, menundukkan kepalanya, dan membiarkan dia memeluknya. He he. Fenghao bangga. Namun, penampilannya saat ini tidak berbeda dengan generasi kedua yang kaya, yang segera menarik perhatian yang lebih bermusuhan. Kali ini, klan Feng akan menderita kerugian besar. Sebuah suara memasuki telinga Fenghao, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Ya, klan Matahari menggunakan dua master siangshi. Kali ini, kasino klan Feng akan muntah darah. Kudengar klan Matahari berencana mendapatkan cukup uang dari kasino klan Feng untuk melelang buah glasir tujuh warna. Benarkah? 754. Ketika mereka melihat seorang pria muda yang lembut dan tampan berjalan bersama seorang wanita muda yang menawan tiada taraf, sedikit gairah muncul di mata mereka. Namun, mereka segera menahannya. Lagi pula, seseorang yang berani berjalan-jalan dengan kecantikan seperti itu di Grey City jelas bukan orang yang sederhana. Paling tidak, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Kamu bilang sarang perjudian klan Feng mengarah ke sana. Ekspresi Feng Hao dingin, nada suaranya tanpa emosi, matanya bersinar dengan kilat dingin, mengejutkan yang lain. Memang benar dia bukan orang biasa. Ini tidak bisa disalahkan pada Feng Hao. Suasana hatinya sudah buruk setelah mendengar bahwa ada dua master tingkat siangshi yang menyebabkan masalah di rumah judi klan Feng. Setelah melihat tatapan aneh di mata semua orang, dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dua tokoh terkemuka di dunia siangshi. Bagi tempat perjudian, ini jelas merupakan bencana. Lewat sana, salah satu pria itu menunjuk ke arah tempat perjudian klan Feng. Feng Hao menganggup dengan acuh tak acuh. Dia menarik King Wu dan Little King Meng. Ya Tuhan, kristal spiritual lainnya. Ini yang kesebelas. Begitu dia sampai di pintu, Feng Hao mendengar teriakan dari dalam. Hatinya sedikit lega. Untungnya, ini baru permulaan. Sebelas kristal spiritual masih berada dalam sepuluh juta kristal bela diri. Ini bukanlah kerugian besar. Klan matahari. Cahaya tajam melintas di mata Feng Hao. Dia tidak lupa bahwa Steward Sun telah mengirimkan seorang ahli dari klan Sun untuk menghentikannya. Namun, dia tidak dapat menemukan Steward Sun di rumah lelang bela diri Nefritesky, jadi dia melepaskannya. Namun, di kota kekaisaran, klan matahari menduduki peringkat ketiga. Fondasi mereka berada di atas klan Feng. Itu sebabnya dia berani mengatakan bahwa dia ingin memenangkan buah mengkilap tujuh warna dari sarang perjudian klan Feng. Ini merupakan penghinaan terhadap klan Feng. Itu karena klan Feng telah kehilangan hak untuk bersaing dengan mereka. Tanpa senjata kedaulatan, mereka tidak lagi memiliki perlindungan tertinggi. Itu sebabnya dia berani mengamuk di wilayah klan Feng. Mendorong bola kecil ke dalam pelukannya, bibir Feng Hao melengkum dingin. Membawa Little King Meng, dia menarik King Wu dan berjalan menuju kerumunan tidak jauh dari sana. Di dalam kerumunan, manajer rumah judi klan Feng berdiri di samping dua tetua agung klan matahari. Ekspresinya pucat, tapi dia tidak berdaya. Alasannya adalah karena orang yang membawa kedua tetua agung ini ke sini. Ini adalah seorang pria berusia 20-an. Dia mengenakan pakaian indah yang mempesona dan cemerlang. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi yang cemerlang, dan aura besar menyelimuti dirinya. Dia seperti dewa yang turun ke dunia, menyebabkan orang lain secara tidak sadar merasakan dorongan untuk memujanya. Namanya Sun Jin Ren dan dia adalah murid inti klan matahari. Ia dilahirkan dengan tubuh ilahi dan kekuatannya luar biasa. Dia baru berusia 22 tahun tetapi dia sudah berada di puncak alam kehormatan bela diri alam keempat dan dapat maju ke alam raja bela diri kapan saja. Dia cukup terkenal di klan matahari dan bahkan di Grey City. Di antara generasi muda dari empat klan besar kota kekaisaran, kekuatannya bisa menduduki peringkat 20 besar. Sampah tak berguna ini. Salah satu tetua agung klan batu menamparkan sepotong batu mentah senilai 100 ribu kristal bela diri dan berteriak keras, seolah-olah dia takut orang lain tidak dapat mendengarnya. Oh, begitu. Suara dingin dan provokatif datang dari luar kerumunan, menyebabkan wajah tetua agung klan batu berubah. Siapa yang berbicara? Dia berteriak dengan wajah muram. Dia adalah tetua klan matahari dan dia biasanya tinggi dan perkasa. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Pada saat ini, dia benar-benar terprovokasi di depan tuannya dan dia secara alami tidak bahagia. Kerumunan berpisah untuk membuat jalan, dan seorang pemuda tampan perlahan masuk, menggendong seorang gadis kecil berpakaian merah jambu dan giyok, dan menarik tangan seorang wanita cantik yang menawan dan mempesona. Seketika, mata semua orang berbinar dan mereka tidak bisa menahan nafas. Adegan berisik itu menjadi tenang. Tidak banyak orang di kota kekaisaran yang bisa dibandingkan dengan wanita cantik seperti itu. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memiliki status yang tinggi dan orang-orang hanya bisa mengagumi mereka. Penghujatan. Mata Sun Jinren tertuju pada King Wu. Wajahnya sedikit lesu dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan wanita cantik lain di level yang sama, King Wu lebih menarik. Dia secara alami menggoda dan merupakan iblis yang menawan. Beberapa tahun yang lalu, dia masih muda dan belum berpengalaman, tapi sekarang, dia telah menjadi makhluk dewasa yang menggoda dan tiada taraf. Mustahil bagi orang untuk menolak daya pikat seperti itu. Menyihir. Sama seperti Feng Hao, meskipun dia sudah lama bersama King Wu, dia tetap tidak bisa melepaskan diri darinya. Dia akan menurutinya setiap saat, apalagi orang lain. Kecuali, dia bukan laki-laki. Tatapan di sekitarnya membuat wajah Feng Hao semakin dingin. Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia melihat sekeliling. Matanya yang dingin dan tanpa emosi membuat semua orang menundukkan kepala. Itu bukan karena budidaya Feng Hao lebih tinggi dari mereka semua, tetapi karena semua orang berpikir bahwa karena dia bisa memiliki kecantikan seperti itu, identitasnya pasti luar biasa. Yang mereka takuti adalah identitas di balik Feng Hao. Yang lain takut, tetapi ada satu orang yang tidak takut. Sun Jinren kembali sadar setelah siang si Taido mengingatkannya. Dia memandang Feng Hao, dan tiba-tiba, matanya sedikit menyipit. Pemuda ini terlalu asing. Sebagai murid inti utama keluarga matahari, dia pernah bertemu dengan murid inti teratas dari tiga keluarga lainnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda di depannya ini. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Setelah melihat bahwa Feng Hao hanyalah Marsial Yuan biasa, sudut mulutnya melengkung. Saat dia melirik sosok King Wu yang sempurna, matanya penuh gairah. Adik, kamu terlihat agak asing. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya saat dia menyapa Feng Hao. Feng Hao meliriknya dengan acuh tak acuh, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia memegang erat gedung Green Washtelen dengan satu tangan dan langsung mengabaikannya. Dia berjalan menuju batu belum dipotong yang ditunjuk oleh siang si Taido. Tindakan tidak sopan seperti itu langsung membuat senyuman di wajah Sun Jin Ren menegang, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia ditakdirkan untuk menjadi tetua tertinggi keluarga matahari. Di kota Rahmat ini, bahkan keluarga lain di kota Kekaisaran harus memberinya muka. Bagaimanapun, akan lebih mudah bergaul dengannya di masa depan. Namun, pemuda aneh di depannya ini langsung mengabaikannya. Bagaimana dia, yang selalu dikagumi oleh orang lain, bisa menanggung pengabayan dan penghinaan seperti ini? Berengsek. Dia mengepalkan tinjunya, dan terdengar suara guntur samar-samar, yang membuat orang-orang di sekitarnya tegang dan berpencar. Kamu bilang batu bermutu tinggi yang belum dipotong ini adalah batu sisa. Setelah dengan hati-hati melihat batu bermutu tinggi yang belum dipotong ini, Feng Hao merasakan pergerakan bola kecil itu. Dia menegakkan punggungnya, memiringkan kepalanya, dan bertanya pada siang si Taido. Apa maksudmu? 755 Dibandingkan dengan keributan sebelumnya, sarang perjudian klan Feng sekarang sangat sunyi. Pandangan semua orang terfokus pada satu titik. Saat ini, pengelola tempat perjudian juga sedikit gugup. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat Feng Hao sebelumnya. Dia tidak yakin apakah dia ada di sini untuk menimbulkan masalah atau membantu. Menurutku kamu buta. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman lucu saat dia memprovokasi tanpa sedikitpun kesopanan. Apa katamu? Siang si Taido dari klan matahari langsung marah. Matanya melebar seolah ingin melahap seseorang. Hati orang-orang yang melihatnya berhenti sejenak. Sial, dia mengabaikan murid inti klan matahari saat dia tiba. Apalagi dia bahkan memprovokasi siang si Taido. Bukankah dia terlalu berani? Mungkinkah itu bala bantuan klan Feng? Namun, ekspresi dari manajer tempat perjudian sepertinya tidak demikian. Jika itu adalah bala bantuan, manajer seharusnya sudah pergi untuk menyambut mereka. Saya pikir ada harta karun di batu mentah ini yang nilainya setidaknya tiga kali lipat harganya. Feng Hao tidak peduli dengan ekspresi aneh orang-orang di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya dan dengan lemah berkata, Kamu buta, kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Menurutku kaulah yang buta. Kilatan aneh muncul di mata kedua siang si Taido dari klan matahari. Setelah mengukurnya, mereka saling memandang dan menganggupkan kepala. Kemudian, siang si Taido membalas. Harta langka di dalamnya sudah berubah menjadi lumpur. Kalau ini bukan batu sisa, lalu apa itu? Siang si Taido yang lain juga membuka mulutnya untuk membantu. Batu berongga adalah nama sejenis batu sisa. Seharusnya ada harta langka di dalamnya, tetapi karena meluapnya energi spiritual, harta langka di dalamnya telah berubah menjadi lumpur. Makanya disebut batu berongga. Keduanya adalah master siang si peringkat surga. Dengan teknik mata mereka, mereka secara alami dapat melihat kelainan pada batu ini. Jadi itu batu berlubang. Para pengamat semuanya adalah penjudi tua. Setelah mendengar perkataannya, mereka semua mengerti. Ada juga yang ingin menggalang dana untuk membeli batu ini. Mereka merasa beruntung. Oh, benar-benar. Sudut mulut Feng Hao melengkung tanpa bekas. Matanya bersinar dengan sedikit kesuksesan saat dia berkata secara provokatif, Kenapa, kamu ingin bertaruh? Dengan pengingat Little Ball dan Zitong melihat semuanya, dia menjadi penuh percaya diri. Bertaruh. Kedua tuan siang si mengamati Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Namun, karena King Wu ada di sampingnya, mereka tidak lengah. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Sun Jin Ren. Lagipula, Sun Jin lah yang memulai masalah di tempat perjudian klan Feng. Saya adalah murid inti klan Matahari Kota Kaisar, Sun Jin Ren. Seluruh tubuh Sun Jin Ren diselimuti cahaya ilahi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya dan auranya sangat luas. Matanya cerah dan auranya kuat. Dia mencoba untuk membanjiri Feng Hao dengan auranya. Selain itu, dia juga mengingatkan Feng Hao bahwa identitasnya bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh Feng Hao. Di saat yang sama, dia juga ingin menarik perhatian King Wu. Namun, rencananya untuk mendapatkan tiga keuntungan tidak diragukan lagi gagal. Tidak satu pun rencananya berhasil. Apa hubungan nama keluargamu dengan keinginan untuk bertaruh? Feng Hao tampak sangat tidak sabar. Dia memutar matanya dan memprovokasi Sun Jin Ren juga. Itulah poin utama dan juga tujuannya. Anda diabaikan sekali lagi seketika membuat Sun Jin Ren geram. Matanya memancarkan cahaya ilahi. Itu sangat menakutkan. Dia berkata sambil mengertakkan gigi. Baiklah, aku berani bertaruh denganmu. Jika kamu menawarkan harta karun yang melebihi harga batu mentah kelas atas ini, aku menang. Kalau begitu mari kita membuat taruhan kecil. 100 kristal suci. Bagaimana dengan itu? Saat itulah Feng Hao tersenyum ringan. Namun, kata-katanya yang acu-ta'acu menyebabkan semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Itu sama sekali tidak kejam. 100 kristal rohani. Bahkan jika setiap bagian dihitung sebesar 300 ribu kristal bela diri, itu adalah taruhan besar sebesar 30 juta kristal bela diri. Selain itu, harga kristal suci hanya akan lebih tinggi dan tidak lebih rendah. 100 kristal spiritual dengan imbalan 40 juta kristal bela diri tidak akan menjadi masalah. Apakah dia gila? Para pengamat memandang Feng Hao dengan heran. Dia jelas tahu bahwa itu adalah batu holo, tapi dia masih ingin mempertaruhkan uang dalam jumlah besar. Bukankah dia memberikan kristal suci secara cuma-cuma? Namun, tidak ada lagi yang berani memandang rendah Feng Hao setelah melihat betapa murah hati dia. Ia memang bukan orang yang sederhana. 100 kristal spiritual segera setelah dia membuka mulutnya. Tidak masalah. Wajah Sun Jinren muram saat dia langsung menyetujuinya. Sebagai murid inti klan matahari, 100 kristal suci bukanlah apa-apa baginya. Bagi orang seperti dia, wajah lebih penting dari apapun. Apalagi masih belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah di babak ini. Namun, yang membuatnya tertekan adalah perhatian King Wu tertuju pada gadis kecil di depannya. Dia bahkan tidak memandangnya. Hal ini membuatnya curiga bahwa identitasnya tidak sebanding dengan pemuda dengan atribut biasa ini. Segera, dia memusatkan perhatiannya pada Feng Hao. Dari sudut pandangnya, selama dia menyiksa Feng Hao sampai tidak ada satupun kulit tersisa di tubuhnya, dia pasti akan mampu menarik perhatian wanita cantik yang sangat cantik itu. Melihat bahwa dia langsung menyetujuinya, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan menyesal. Sepertinya dia terlalu toleran. Kalau begitu sudah diputuskan, semua orang akan menjadi saksi dan taruhan akan langsung dihormati. Jika kamu tidak bisa membayar seratus kristal suci, kamu harus membayar dengan harta senilai 50 juta kristal bela diri. Setelah mengatakan itu, Feng Hao mengangkat batu yang belum dipotong itu dengan satu tangan dan meludahkan roh bela diri di tangannya. Tanah di atasnya jatuh dengan deras dan batu yang belum dipotong menyusut dengan cepat. Dia tidak takut Sun Jin Ren akan menarik kembali kata-katanya. Demi wajahnya, belum lagi seratus kristal spiritual, dia bahkan akan memikirkan cara untuk mendapatkan seribu kristal spiritual. Saat ini, pemandangan sangat sunyi. Hanya suara batu yang dipotong yang terdengar. Siapa dia? Pengurus klan Feng bahkan lebih bingung. Mungkinkah dia punya dendam terhadap Sun Jin Ren? Tampaknya tidak demikian. Lagi pula, Sun Jin Ren sepertinya tidak mengenalnya sama sekali. Namun, situasi saat ini telah berubah menjadi lebih baik karena kedatangan pemuda ini. Ayah, apakah kamu akan memberi menger batu yang indah lagi? Melihat Feng Hao sedang memotong batu, mata Little King Meng bersinar karena kegembiraan. Dia mengeluarkan kristal spiritual dari cincinnya dan memainkannya di tangannya. Hal ini membuat hati para penonton bergetar hebat. Harganya setidaknya 300 ribu kristal suci, dan itu hanya sebuah batu yang indah untuk dimainkan oleh seorang anak kecil. Ini terlalu boros. He he, mungkin bukan kali ini. Feng Hao sedikit tersenyum. Namun, nanti akan ada banyak batu yang indah. Ya, Meng, Er tahu bahwa ayah adalah yang terbaik. King Meng kecil bertepuk tangan dan bersorak. Putriku sudah sangat besar. Orang-orang di tempat kejadian meratap dalam hati mereka. 756. Astaga, astaga. Lapisan tanah berjatuhan seperti kepingan salju dan menutupi tanah. Di ruang perjudian besar Klan Feng, hanya ada satu suara. Semua orang ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa diperoleh dari batu tak berharga yang telah ditentukan sebagai batu berlubang oleh dua ahli analisis batu. Para penonton berharap untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tidak banyak adegan perjudian seperti ini. Di antara mereka, sebagian besar pria berharap Feng Hao akan mempermalukan dirinya sendiri dan kalah taruhan. Adapun pengurus Klan Feng, dia sedikit gugup. Itu karena Feng Hao jelas datang untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, jika itu benar-benar batu berlubang, pada dasarnya tidak ada kemungkinan batu itu bisa menghasilkan harta senilai lebih dari 100 ribu kristal bela diri. Saat itu, master fisik batu terkemuka dari Klan Feng telah mengkonfirmasi hal ini. Itu sebabnya batu ini hanya dijual seharga 100 ribu marsial kristal. Kalau tidak, pasti akan lebih mahal. Bukankah ini berarti Feng Hao akan kehilangan 100 kristal spiritual? Adapun King Wu, dia tidak gugup sama sekali. Dia sangat mengenal Feng Hao. Orang ini jelas bukan orang yang akan menderita kerugian. Hal ini telah dibuktikan pada kompetisi batu fisik Nefrite. Huff. Sun Jinren mendengus. Dia tidak peduli dengan 100 kristal spiritual. Dia peduli pada King Wu. Dia tidak mengerti mengapa kecantikan alami yang menggoda dan mempesona ini akan jatuh cinta pada pria biasa. Aku harus merebutnya. Melirik wajah cantik yang mempesona itu, matanya dipenuhi gairah dan emosinya mendidih. Dia percaya bahwa meskipun pria di depannya berasal dari tiga klan lainnya, selama dia bukan murid inti, tidak ada yang akan membela dia. Tidak ada gunanya merebutnya. Dia sudah merencanakan apa yang harus dilakukan. Kedua master fisik batu terkemuka itu mencibir. Mereka memiliki teknik mata tingkat menengah heaven rank. Tidak mungkin mereka salah dalam hal ini. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Dalam sekejap, segala macam ekspresi muncul di tempat kejadian. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Feng Hao sedang bermain dengan King Meng kecil, tangannya tidak berhenti bergerak. Sebuah batu mentah seukuran bak mandi kini hanya seukuran telapak tangan. Kualitas batunya juga berubah. Tanah yang semula berwarna kuning tua kini berubah menjadi hitam pekat, seperti sebongkah batu bara. Tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di sekitarnya. Itu seperti tumpukan arang peninggalan zaman dahulu. Namun anehnya abu arang tersebut bukanlah abu arang biasa. Masing-masing berkilau dan tembus cahaya, seperti permata hitam. Mereka berkilau dan berkilau, sangat enak dipandang. Setelah menyaksikan pemandangan seperti itu, Feng Hao berhenti. Kali ini, dia kembali tergores oleh bola kecil. Dia awalnya mengira itu adalah kristal roh, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini. Mata seorang penjudi veteran melebar dan napasnya menjadi cepat. Kata-katanya terhenti tiba-tiba saat dia membuka dan menutup mulutnya, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Batu kristal hitam. Itu batu kristal hitam. Apalagi jumlahnya banyak sekali. Pengurus klan Feng berteriak ketakutan dan memanggil nama arang tersebut. Matanya juga terbuka lebar dan dipenuhi ekspresi tidak percaya. Apa? Itu batu kristal hitam. Batu kristal hitam harta karun suci digunakan untuk menempa senjata suci bawaan. Seru seorang penjudi. Wajahnya dipenuhi keheranan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bahan yang digunakan untuk menempa senjata suci bawaan. Semua orang menghirup udara dingin. Meskipun mereka tidak tahu apa itu batu kristal hitam, bagaimana bahan yang digunakan untuk menempa senjata suci bawaan bisa sederhana. Apalagi jumlahnya banyak sekali. Melihat batu mentah seukuran telapak tangan di tangan Feng Hao, semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Adapun Master Agung Fisiognomi keluarga Matahari dan Sun Jin Ren, mereka tercengang saat melihat batu kristal hitam. Para penjudi tidak tahu, tapi bagaimana mungkin mereka, sebagai anggota kota kekaisaran, tidak tahu. Jika kristal spiritual merupakan material penting untuk menempa harta spiritual, maka kristal hitam akan menjadi material penting untuk menempa senjata suci primordial. Ini karena kristal hitam dapat dengan sempurna memadukan semua jenis harta suci menjadi satu. Oleh karena itu, saat menempa senjata suci purba, semakin banyak kristal hitam yang disiapkan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Jika tidak ada kristal hitam, mustahil untuk berhasil. Bukannya mereka tidak mengetahui tentang keberadaan batu kristal hitam dan wujud keberadaannya. Dalam keadaan normal, batu kristal hitam akan muncul dalam, satu. Jika seseorang berhati-hati, mereka akan dapat mendeteksinya. Lagipula, karakteristik batu kristal hitam adalah tidak mengandung energi spiritual apapun. Jika ada celah pada batu mentah yang dikelilingi oleh energi spiritual, itu bisa berupa tanah atau batu kristal hitam. Namun, mereka tidak menyangka akan ada ratusan batu kristal hitam seukuran telapak tangan yang muncul secara bersamaan. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa batu mentah yang berisi harta tak ternilai harganya adalah batu hollow yang tidak berguna. Ini terlalu aneh. Di saat yang sama, mereka sangat marah hingga ingin muntah darah. Ada begitu banyak batu kristal hitam. Ini tidak bisa lagi dijelaskan dari segi harga. Dengan banyaknya batu kristal hitam, itu sudah pasti cukup untuk menempas senjata suci bawaan. Selain itu, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 70%. Senjata suci bawaan Setiap keluarga di kota kekaisaran hanya memiliki sedikit senjata suci. Namun, ini masih baik-baik saja. Terlebih lagi, ada beberapa harta karun suci purba. Hal-hal ini langka dan tak ternilai harganya. Terlebih lagi, mungkinkah ada orang yang bisa memalsukan senjata suci purba? Di benua langit bela diri saat ini, hanya ada satu orang yang bisa menempas senjata suci bawaan. Orang suci penempaan, Hao Tian. Keberadaannya misterius dan budidayanya tidak terduga. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bahkan ada rumor bahwa dia telah memasuki dunia primordial. Dalam 100 tahun terakhir, dia tidak menunjukkan dirinya di benua langit bela diri. Oleh karena itu, sekarang menjadi lebih sulit untuk menempas senjata suci precelestial. Banyak harta karun suci prasurgawi yang digunakan untuk menempas senjata roh, seperti batu kristal hitam. Jika digunakan untuk menempas senjata roh, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Ini jelas merupakan pertama kalinya orang-orang yang hadir melihat batu kristal hitam dalam jumlah besar. Mata mereka dipenuhi gairah. Jika ini bukan kota rahmat ilahi, jika ini bukan sarang perjudian klan Feng, mereka pasti sudah mengambil tindakan untuk merampoknya. Melirik ke arah pelayan klan Feng yang menatapnya dengan waspada, Sun Jinren sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bakatnya tinggi, tapi bukan berarti kekuatannya tinggi. Jika dia bertarung di sini, bahkan jika orang-orang klan Feng langsung membunuhnya, mereka tidak akan bisa memperbaiki keluhan mereka. King Wu, yang berada di samping, juga tertegun dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Apakah kekuatan orang ini atau keberuntungannya? Mungkinkah dia sudah memiliki kekuatan yang melampaui siang si Taido? 757. Di dalam ruang perjudian klan Feng, desahan dan seruan terdengar di mana-mana. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Ini pasti bisa disebut keajaiban. Batu berlubang yang semula dianggap sampah, berubah menjadi sarang harta suci yang tak ternilai harganya. Hal ini menumbangkan akal sehat dan menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diakini tidak ada satupun penjudi yang hadir yang bisa melupakan adegan ini. Di saat yang sama, usus banyak orang berubah menjadi hijau, termasuk Sun Jinren dan dua ahli terkemuka klan Sun. Pemuda ini benar, mereka buta, dan mereka sangat buta. Jika mereka mengakui bahwa mereka buta sebagai imbalan atas harta suci ini, mereka pasti akan mengakuinya. Dalam sekejap, situasinya berbalik. Wow, batu kecil yang indah sekali. Menger sangat menyukainya. Melihat kristal hitam berkilauan, mata Little King Meng dipenuhi bintang saat dia berteriak dengan penuh semangat. Oh, Menger, apakah kamu menyukainya? Feng Hao tercengang. Dia segera berjongkok dan bertanya pada gadis kecil itu dengan senyuman di wajahnya. Iya, iya. King Meng kecil menganggupkan kepalanya dengan serius. Wajahnya yang merah muda dan lembut memiliki senyuman manis. Dia menjulurkan kepalanya dan mencium pipi Feng Hao. Terima kasih ayah. He he. Dengan senyum puas di wajahnya, Feng Hao mengeluarkan kotak diok dan meletakkan batu kristal hitam di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerahkannya kepada King Meng kecil, menyebabkan mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Dia benar-benar mengambil harta suci yang tak ternilai harganya ini dan langsung memberikannya sebagai batu yang indah. Bahkan jantung Sun Jin Ren bergetar hebat. Ini tidak hanya bisa digambarkan sebagai kemewahan, itu hanya menyanyiakan harta surgawi. Banyak orang bahkan memutuskan untuk mengikuti gadis kecil ini di masa depan. Dengan banyaknya kristal hitam, mungkin suatu hari dia akan menjatuhkan beberapa secara tidak sengaja. Itu akan cukup untuk mereka habiskan selama beberapa masa kehidupan. King Wu berdiri di samping dan menyaksikan ayah dan putrinya saling menggoda. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Tanpa disadari, ada senyuman tipis di wajahnya. Dalam sekejap, kecantikannya tak terbatas. Mereka yang meliriknya langsung melupakan keterkejutan di hati mereka dan tenggelam dalam kecantikannya. Dia menggoda. Bibir merahnya sedikit bergetar, membentuk lengkungan yang indah. Wajah tiada taraf yang bisa menumbangkan bangsa-bangsa bagaikan mata air sungai yang tenang. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rasanya seperti lapisan demi lapisan epifilum yang sedang mekar. Ketika tiba-tiba muncul, ia membawa sedikit rasa malu, sedikit tidak wajar, dan bahkan sedikit dipaksakan. Namun, itu sama mengharukannya dengan momen ketika es dan salju mencair. Itu sangat indah seperti mimpi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata yang berisi ekspresi hangat dan tersenyum. Segera, jantungnya bergetar hebat. Itu terlalu indah. Dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia. Keanggunannya luar biasa, dan dia telah menghilangkan semua kepura-puran. Ini adalah senyuman yang tulus. Ini bukan pertama kalinya Feng Hao melihatnya. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari memanjakannya sampai kecantikan itu tersipu dan menatapnya dengan marah. Baru pada saat itulah dia sadar. Pada saat ini, semua orang sepertinya mengerti mengapa kecantikan tiada taraf ini jatuh cinta pada pria biasa ini. Semuanya punya alasan. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, siapa yang mampu memberikan harta suci yang tak ternilai harganya kepada seorang gadis kecil seolah-olah itu adalah sebuah batu kecil yang cantik. Wajah Sun Jinren Muram. Matanya berkedip karena keengganan. Dia tidak bisa melakukannya sejauh ini. Pada saat yang sama, dia tidak dapat memahaminya. Jika dia tidak mengetahui kegunaan dan nilai batu kristal hitam, lupakan saja. Tapi sekarang segala sesuatu tentang batu kristal hitam telah diumumkan, mengapa dia masih memberikannya? Bahkan pengurus klan Feng yang menonton dari samping merasakan hatinya sakit. Setidaknya Anda harus memberitahu kami untuk tidak membuangnya. Tapi orang ini sangat baik. Dia takut dia benar-benar memberikannya sebagai batu. Memang benar, bahkan jika King Meng kecil membuang semua batu kristal hitam itu, dia tidak akan menyalahkannya. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada membuat King Meng kecil bahagia. Belum lagi batu kristal hitam ini, bahkan jika King Meng kecil ingin memakan buah ki atau buah mengkilap tujuh warna, dia tidak akan ragu untuk memberikannya padanya. Jadi, sepertinya aku menang, kan? Feng Hao berdiri dan berkata kepada Sun Jin Ren dengan nada main-main. Melihat ekspresi marah Sun Jin Ren, Feng Hao merasakan gelombang kepuasan. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang klan matahari, apakah itu terakhir kali atau kali ini. Karena mereka ingin menimbulkan masalah di klan Feng, maka dia akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Sun Klan, kamu adalah batu loncatan pertama. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao saat dia mengambil keputusan. Seratus kristal, terima kasih. Feng Hao tidak peduli dengan ekspresi membunuh Sun Jin Ren dan tidak memberinya wajah apapun. Dia mengulurkan tangannya dan menyebabkan wajah Sun Jin Ren berubah menjadi ungu. Awalnya, dia ingin membuat masalah di rumah judi batu klan Feng, tapi sekarang, dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Seolah-olah dia telah ditampar mukanya, namun dia tetap harus menghitung uangnya. Yang paling penting adalah dia tidak memiliki seratus kristal. Dia tidak mampu membelinya. Melihat telapak tangan Feng Hao yang terus melambai, wajah Sun Jin Ren memerah. Dia sangat marah hingga dia ingin melambaikan lengan bajunya dan pergi. Namun, dia takut dirinya akan dikenal sebagai orang yang ingkar. Klan Matahari bukanlah satu-satunya klan di kota Kekaisaran. Jika dia melakukan hal tercelah seperti itu, pasti akan disebarluaskan oleh klan lain. Saat itu, dia akan sangat malu menghadapi siapapun. Ini terlalu menyedihkan. Dia tidak mengerti siapa orang ini. Mungkinkah dia menjadi murid klan Feng? Aku ingin bertaruh denganmu lagi. Apakah kamu berani? Sun Jin Ren mengertakkan gigi dan memprovokasi. Tentu. Feng Hao mengangguk. Saat Sun Jin Ren menghela nafas lega, Feng Hao melambaikan tangannya lagi. Namun, bisakah kamu menguangkan seratus kristal itu sekarang? Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk mempercayaimu. Anda. Petik 2. Tubuh Sun Jin Ren gemetar karena marah, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Ini adalah sikap tidak hormat yang terang-terangan. Secara terang-terangan meremehkan karakternya. Namun, dia tidak bisa membantahnya. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan seratus kristal. Feng Hao pura-pura terkejut dan bertanya. Nada suaranya penuh rasa tidak percaya. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu adalah murid klan matahari? Apakah klan matahari begitu miskin? Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan seratus kristal. Jika sebelumnya, kata-katanya tidak akan banyak berpengaruh. Namun, dia baru saja memberikan batu kristal hitam dalam jumlah besar di depan semua orang seolah-olah itu adalah batu. Dibandingkan dia, Sun Jinren memang terlalu lusuh. Sebenarnya, di seluruh adegan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengeluarkan seratus kristal. Pada akhirnya, Sun Jinren dan dua master terkemuka siangshi mengeluarkan sebelas kristal yang telah mereka peroleh sebelumnya. Bersama dengan beberapa harta langka dan 30 juta kristal bela diri, mereka akhirnya memiliki total 50 juta kristal bela diri. Setelah menatap tajam ke arah Feng Hao, mereka bertiga berlari keluar dari rumah judi batu klan Feng dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Sama-sama datang lagi, Tuan Muda Sun. 758. Setelah menyapa manajer tempat perjudian, Feng Hao sekali lagi menggendong King Meng kecil dan menyeret King Wu berjalan-jalan di sekitar kota rahmat ilahi. Baru pada sore hari mereka menuju ke arah rumah lelang klan Feng. Jarang sekali melihat lelang skala besar di Grey City. Hanya ketika empat klan besar kota kekaisaran memutuskan untuk memotong daging mereka sendiri barulah ada satu klan. Namun kali ini tidak sesederhana memotong dagingnya sendiri. Ini adalah tindakan mengeluarkan darah. Buah mengkilap tujuh warna, memang benar popularitas yang dibawanya tak tertandingi. Namun, tidak ada klan yang bisa memotong benda suci seperti itu. Tapi klan Feng menghabisinya. Klan Feng, yang posisinya sudah dalam bahaya, mengapa mereka mengambil benda suci tersebut untuk dilelang? Tidak ada yang bisa menebaknya. Kebanyakan orang memasuki rumah lelang dengan mentalitas berpengetahuan. Karena mengumpulkan puluhan raja racun bukanlah tugas yang mudah. Pada siang hari, terik matahari menggantung tinggi di langit. Sangat mempesona sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Tiba-tiba, empat matahari terik lagi muncul di langit. Tingkat kecemerlangannya tidak kalah dengan terik matahari yang menggantung di langit. Empat pemimpin klan besar telah tiba. Melihat sosok yang seperti dewa turun, mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman yang membara. Keempat orang ini adalah ahli yang berdiri di puncak benua langit bela diri. Mereka berempat tersenyum saat mereka saling menyapa. Di permukaan, mereka terlihat sangat ramah dan dekat seperti sebuah keluarga. Faktanya, mereka semua memiliki senyuman palsu di wajah mereka. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihatnya. Sangat kuat. Feng Hao sedikit mengepalkan tangannya, matanya bersinar dengan sedikit gairah. Ayo pergi. Mereka bertiga sampai di pintu masuk rumah lelang. Karena hari sudah sore, selain beberapa orang yang hadir untuk menyaksikan keseruan tersebut, semua orang sudah masuk. Tolong tunjukkan tiket masukmu. Di pintu masuk, Feng Hao dan dua lainnya dihentikan oleh beberapa penjaga yang gagah berani. Feng Hao, ketiga tetua tahu. Feng Hao mengeluarkan liontin giok bulan peraknya dan tersenyum pada penjaga itu. Feng Hao. Setelah mendengar Feng Hao menyebut tiga tetua, penjaga itu dengan cepat mengerti. Segera, ekspresi hormat muncul di wajahnya saat dia berkata dengan hormat. Silakan ikuti saya. Mengikutinya, mereka bertiga tidak menemui kendala lagi. Mereka dengan mudah memasuki rumah lelang dan tiba di sebuah kamar pribadi yang mewah. Ini telah diatur oleh ketiga tetua sebelumnya. Karena dia sibuk dengan pelelangan, dia hanya bisa membiarkan penjaga melakukannya untuknya. Di dalam ruang pribadi, ada sebuah meja kecil. Di atas meja, ada sepoci teh panas yang perlahan mengeluarkan uap. Di kejauhan, ada jendela yang memungkinkan seseorang untuk melihat seluruh ruang lelang dan melihat dengan jelas panggung lelang. Tidak lama setelah mereka bertiga duduk, pelelangan dimulai setelah bel berbunyi. Satu demi satu, harta karun langka dibawa ke tahap lelang. Juru lelang sangat menggoda. Di bawah daya tarik juru lelang, semuanya terjual setidaknya dua kali lipat harga. Dalam lelang skala besar, barang yang dilelang setidaknya merupakan harta karun langka. Harganya lebih dari 100 ribu kristal bela diri. Selama periode ini, Feng Hao juga membeli lebih dari selusin kristal aneh dan berbagai ramuan. King Wu juga membeli beberapa harta dan bahan langka yang dia butuhkan. Keduanya menghabiskan lebih dari 10 juta kristal bela diri hanya dalam dua jam. Di antara mereka, King Meng kecil juga menyukai beberapa gadget aneh. Namun, Feng Hao yang kaya tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Selama itu yang diinginkan Little King, tidak peduli berapa kali harganya dinaikkan, apakah itu berguna atau tidak, dia pasti akan memperjuangkannya. Tentu saja, orang yang paling boros di tempat kejadian adalah empat pemimpin klan. Selama mereka berbicara, harga barang tersebut akan dinaikkan setidaknya 3 hingga 10 kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Bukan karena ada yang berani bersaing dengan mereka, tapi karena masalah wajah, mereka tidak bisa merendahkan harga diri. Item berikutnya yang akan dilelang adalah gulungan keterampilan bela diri, keterampilan bela diri tingkat surga. Juru lelang mengambil gulungan antik dengan persona yang tidak dapat dijelaskan dan mulai memperkenalkan, nama keterampilan bela diri tingkat surga ini adalah pembunuhan penghancuran surgawi. Jika orang biasa menggunakannya, kekuatannya adalah tentang tingkat surga pemula. Namun, Heavenly Destruction Kill ini diciptakan oleh The Great Saga. Jika digunakan dengan kekuatan niat bertarung, kekuatannya sebanding dengan puncak tingkat surga. Saat itu, The Great Saga menggunakan Heavenly Destruction Kill ini untuk bertahan satu gerakan dari Kaisar Huanggu dan tidak mati. Meski juru lelang sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyihir masyarakat, namun tetap saja membuat antusiasme penonton terus menurun. Pada akhirnya, pembunuhan penghancuran surgawi ini hanyalah sebuah gulungan tingkat kuasi surga, paling banyak merupakan keterampilan bela diri tingkat surga pemula. Adapun semua yang dia katakan kemudian, hampir semua orang mengabaikannya. Nama skill yang membuat The Great Saga terkenal sangat menarik. Namun, tanpa kekuatan niat bertarung, ia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Selain itu, mungkin tidak cocok untuk menggunakannya. Oleh karena itu, mereka lebih suka menghabiskan Martial Crystals untuk membeli keterampilan bela diri tingkat surga lainnya. Namun, ketika Feng Hao mendengarnya, jantungnya berdetak kencang dan dia diliputi kegembiraan. Saat itu, bayangan yang ditinggalkan oleh The Great Saga hanya mengajarinya cara menggunakan seni pertarungan surga, namun tidak mengajarinya keterampilan bela diri apapun yang dimaksudkan untuk berperang. Hal ini membuatnya merasa agak tertekan. Sekarang, tidak diragukan lagi, barang itu telah dikirim ke depan pintu rumahnya. Tawaran awal adalah 10 juta Martial Crystal. Mari kita mulai. Melihat minat masyarakat yang sangat besar, Juru Lelang tidak melanjutkan penjelasannya dan langsung berteriak. Suara penawarannya jarang, sama sekali tidak seperti beberapa keterampilan bela diri tingkat surga sebelumnya yang dilelang. Suara tajam datang dari kamar pribadi. Sekali jalan, harganya dinaikkan 8.500.000 Marsial Crystal. Jadi dia ada di sini. Feng Zhentian, yang awalnya ingin menawar, menghilangkan pemikiran itu setelah mendengar suara itu. Jika dia menawar, jika ada pemimpin klan lain yang menawar, harganya akan luar biasa. Seperti yang diharapkan, setelah Feng Hao menaikkan harga sebesar 8.500.000 Marsial Crystal, tidak ada orang lain yang menaikkan harganya. Bagi yang lain, keterampilan bela diri khusus ini tidak dapat diabaikan. Kalau lebih murah, tidak masalah. Namun, dengan kenaikan besar Feng Hao, jelas bahwa dia akan terus menaikkan harga. Tentu saja, mereka tidak mau menyianyiakan Marsial Crystal untuk hal ini. Dijual seharga 20 juta kristal bela diri. Tuan di kamar pribadi 50 telah berhasil menawar tebasan penghancuran surgawi. Dengan pengumuman juru lelang, Feng Hao memenangkan keterampilan bela diri khusus yang membuat hatinya melonjak kegirangan dengan harga terendah. Dia telah mendengar penjelasannya. Jika kekuatan niat bertarung digunakan, tebasan kehancuran surgawi dapat melepaskan kekuatan keterampilan bela diri tingkat surga puncak. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Secara kebetulan, kekurangannya saat ini adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi seperti ini. Pelelangan berlanjut. Selama periode ini, Feng Hao menawar beberapa kali lagi. Ketika langit menjadi gelap, semuanya akhirnya berakhir. 759 Saat ini, kebisingan dalam pelelangan berangsur-angsur meredah. Mata semua orang terfokus pada kotak biok di tangan gadis pelayan yang cantik dan mempesona. Tampaknya kotak biok yang biasa dan biasa ini lebih menarik bagi mereka daripada keindahannya yang luar biasa. Mata setiap orang dipenuhi dengan gairah yang membara, dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk memilikinya. Mereka bahkan tidak berani mengedipkan mata, seolah takut melewatkan momen. Saat ini, juru lelang di panggung lelang terlihat sedikit bersemangat. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya dan itu langsung terlihat di wajahnya. Astaga! Setelah pelayan yang mempesona itu berjalan ke panggung lelang, cahaya putih langsung jatuh ke kotak biok. Juru lelang berjalan dengan penuh semangat. Semuanya, ayo kita lelang item terakhir dari lelang ini, buah mengkilap tujuh warna. Juru lelang berteriak dengan suara gemetar. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati membuka tutup kotak biok, dan cahaya tujuh warna langsung menerangi seluruh tahap lelang. Saat ini, hampir semua orang di rumah lelang berdiri diam. Satu persatu, mereka menjulurkan leher dan menatap benda di dalam kotak biok. Bahkan beberapa petinggi di ruang pribadi tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Mereka berdiri satu demi satu, mata mereka dipenuhi gairah. Itu adalah buah yang mengalir dengan cahaya tujuh warna. Itu seperti kaca, dan mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Hanya dengan mengendus kecil, seolah-olah seluruh keberadaan seseorang telah disublimasikan. Ini adalah benda suci tertinggi di tanah terlarang Beimang, buah mengkilap tujuh warna. Meskipun tidak ada seorang pun yang pernah melihat benda aslinya, beberapa buku kuno memiliki catatan tentang keberadaan artefak suci tingkat tertinggi ini. Itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan mengusir segala jenis racun. Itu adalah benda suci yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Iblis penyakit adalah iblis yang sangat besar sehingga bahkan orang suci pun bisa sakit kepala. Bahkan orang suci pun tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan jatuh sakit. Jika mereka terjangkit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, betapapun kuatnya mereka, mereka tetap akan mati karena depresi. Jika sebuah keluarga bisa memiliki buah mengkilap tujuh warna, niscaya bisa menyelamatkan nyawa seorang tokoh hebat. Siapa yang bisa menahan godaan artefak suci kelas atas? Pesona. Juru lelang bahkan tidak perlu menjelaskannya, tetapi semua penonton sudah bersemangat. Itu benar-benar buah pelangi mengkilap. Di ruang pribadi, pemimpin aliansi dari Radiance Alliance duduk sendirian. Dia memegang cangkir teh di tangannya dan menyipitkan matanya saat dia menatap buah pelangi mengkilap di kotak giok. Jika mereka mengetahui keberadaan kita, maka kita harus mempercepat pencaplokan ruang ini. Dia berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari gambarannya sebagai penyelamat. Saya tidak akan membuang waktu lagi untuk perkenalan. Mari kita mulai pelelangannya. Buah mengkilap tujuh warna, harga awalnya adalah Raja Racun yang diumumumkan. Mari kita mulai penawarannya. Setelah menutup kotak giok, Juru Lelang berteriak dengan semangat tinggi. Seketika, pandangan semua orang terfokus pada tiga kamar pribadi pertama. Semua orang tahu bahwa karakter utama kali ini adalah leluhur dari tiga keluarga besar lainnya di kota Kaisar. Harga dasar, ditambah seratus kristal spiritual. Sebuah suara yang kuat datang dari kamar pribadi pertama. Dalam satu tarikan napas, dia langsung menambahkan seratus kristal suci, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Sumber daya dari entitas kolosal ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Lusinan racun raja yang berbeda sudah menjadi barang dengan harga setinggi langit. Dengan momentum yang terjadi saat ini, kemungkinan besar harga tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Harga dasar, ditambah dua ratus kristal spiritual. Tanpa ragu-ragu, suara laki-laki terdengar dari kamar pribadi kedua. Dia tampak sangat percaya diri dan bertekad untuk mendapatkan buah mengkilap tujuh warna. Harga dasar, ditambah tiga ratus kristal spiritual. Karena mereka semua adalah leluhur, orang di ruang pribadi ketiga tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Setiap tawaran setidaknya bernilai seratus kristal suci. Ketiga leluhur memulai kompetisi besar, menyebabkan Feng Zhentian, yang berada di ruang pribadi keempat, tertawa sampai matanya menyipit. Semakin sengit pertarungan mereka, semakin banyak keuntungan yang didapat keluarga Feng. Inilah yang dia harapkan. Harga dasar, ditambah seribu kristal suci. Dalam sekejap mata, ada tawaran astronomi dari ruang pribadi pertama. Terlebih lagi, tidak ada gejolak emosi dalam suaranya, seolah-olah seribu kristal suci bagaikan seribu kristal bela diri baginya. Orang yang tidak tahu tempatnya. Mendengar tawaran dan desahan dari kerumunan, ketua aliansi dari aliansi cahaya mendengus dengan jijik. Buah mengkilap tujuh warna adalah peninggalan suci mereka. Bagaimana bisa diukur dengan benda-benda ini? Mereka hanyalah sekumpulan katak di dalam sumur. Misalnya, buah mengkilap tujuh warna dan buah ki, peninggalan suci semacam ini lebih berharga bagi mereka yang berada di puncak. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, nyawa mereka sangat berharga. Harga dasar, ditambah 10 ribu kristal suci. Bibir ketua aliansi-aliansi cahaya membentuk senyuman arogan. Suara lembut keluar dari mulutnya dan bergema di seluruh aula lelang. Dalam sekejap, seluruh aula lelang terdiam. Mata semua orang tertuju pada kamar pribadi kelima. Suara ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Grace City. Suara yang begitu damai, tanpa sedikitpun permusuhan, hanya dapat dimiliki oleh satu orang. Aliansi Master dari Aliansi Cahaya Satu tawaran dan total 9 ribu kristal suci. Hal ini menyebabkan hati semua orang bergetar hebat. Status aliansi cahaya juga meningkat pesat di hati setiap orang. Para pemimpin dari tiga keluarga besar di kota Kekaisaran semuanya menawar dalam satuan seratus. Dia menaikkan tawaran menjadi 9 ribu. Peningkatan sebesar itu tidak diragukan lagi merupakan pengumuman kepada semua orang bahwa dia bertekad untuk menang. Seketika, wajah para pemimpin tiga keluarga lainnya menjadi gelap. Tindakan pemimpin aliansi dari Aliansi Cahaya tidak diragukan lagi telah mencuri perhatian mereka. Dibandingkan dengan Aliansi Master dari Aliansi Cahaya, mereka sangat picik. Itu seperti perbedaan antara mereka dan kekuatan lainnya. Ini adalah sinyal yang berbahaya. Setelah Feng Zhentian mendengar tawaran ini, bukan saja dia tidak merasa senang, senyum bangga di wajahnya pun menghilang. Dia duduk di sana, matanya berkedip karena ketidakpastian. Aliansi Master dari Aliansi Cahaya sangat mendominasi. Ini adalah pengumuman kepada semua orang bahwa dia memiliki dasar yang kuat. 10.000 kristal rohani. Bahkan beberapa tanah suci dan keluarga tersembunyi tidak memiliki fondasi sebesar ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat mencapai jumlah ini. Kita harus tahu bahwa kekuatan ini telah ada selama ratusan ribu tahun atau bahkan lebih lama lagi. Bahkan jika itu adalah empat keluarga besar di kota Kekaisaran, jika mereka harus mengeluarkan kristal spiritual dalam jumlah besar, mereka akan merasakan kesulitan dan bahkan mungkin berpikir untuk menyerah. Dan sekarang, kekuatan seperti itu telah menantang keluarga Feng dan ingin memasuki kota Kekaisaran. Seketika, sikap percaya diri Feng Zhentian yang awalnya menjadi tidak nyaman karena tawaran ini. Musuh yang kekuatannya tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Karena tidak ada yang bisa memprediksi di mana keuntungannya. Harga dasar, ditambah 11.000 kristal suci. Setelah sekian lama, sebuah suara terdengar dari kamar pribadi pertama. 760. Radiance Alliance menjadi pusat perhatian di lelang Feng Clan. Hampir semua orang di Grey City mendiskusikan tindakan Radiance Alliance. Radiance Alliance tiba-tiba bergerak dan berhasil memenangkan buah mengkilap tujuh warna dengan harga murah puluhan raja racun dan 23.000 kristal spiritual. Setelah berita itu menyebar, semua kekuatan menjadi gempar. Untuk sesaat, Radiance Alliance telah membayangi empat keluarga di kota Kekaisaran. Awalnya, ketika klan Feng melelang buah mengkilap tujuh warna, semua orang menghela nafas melihat latar belakang kuat dari raksasa ini. Sekarang, tampaknya posisi klan Feng semakin berbahaya. Kekuatan tak dikenal adalah yang paling menakutkan. Fakta bahwa Radiance Alliance mampu mengeluarkan lebih dari 20.000 kristal spiritual untuk menekan tiga keluarga lainnya semakin membuktikan bahwa dia luar biasa. Selain itu, Radiance Alliance tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Ini juga berarti dia sangat percaya diri dalam menjatuhkan keluarga Feng. Di bawah sorotan seperti itu, semua kekuatan afiliasi klan Feng merasa tidak aman. Dalam sehari, puluhan keluarga mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan klan Feng. Beberapa bahkan langsung bergabung ke dalam Radiance Alliance untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam waktu singkat, kota Grace berada dalam kekacauan. Kekuatan Radiance Alliance meroket. Di Grace City, kota ini tak tertandingi dan telah menjadi penguasa sejati. Dalam hal ini, empat keluarga kota Kekaisaran tidak mengungkapkan pendapat apapun. Mungkin mereka mengira Radiance Alliance hanyalah badut yang tiba-tiba menjadi kaya. Lagi pula, ketiga keluarga lainnya semuanya memiliki senjata penguasa terhebat. Selama Radiance Alliance tidak bisa mengeluarkan Sovereign Weapon terhebat, itu tidak bisa menggoyahkan posisi mereka. Namun, klan Feng berbeda. Senjata penguasa klan Feng telah hilang ribuan tahun yang lalu. Ini adalah fakta yang sudah diketahui umum. Oleh karena itu, dalam pandangan semua orang, klan Feng pasti akan kalah kali ini dan harus meninggalkan kota Kekaisaran. Raksasa kuno akan jatuh. Dalam satu bulan, itu akan menjadi hari kasih karunia. Pada hari itu, Radiance Alliance akan memberikan tantangan kepada klan Feng. Setelah pelelangan, dibawa bimbingan tiga tetua, Feng Hao pergi ke klan Kiong dan klan Wan untuk menenangkan mereka. Kedua keluarga percaya pada pemuda yang mampu menciptakan keajaiban. Tiba-tiba, semua kekhawatiran hari ini lenyap. Wajah mereka sekali lagi dipenuhi dengan senyuman santai. Di ruang tunggu klan Feng, Feng Hao bertemu Samsara. Saudara Samsara, apakah Anda punya berita tentang Radiance Alliance? Feng Hao bertanya langsung. Terakhir kali, Feng Hao tahu bahwa pria sedingin es ini tidak sederhana. Dia telah tinggal di Grey City selama beberapa bulan, jadi dia seharusnya memiliki pemahaman tentang Light Union. Aliansi Radiance ini tidak sederhana. Mata Samsara tetap tenang seperti biasanya, tapi nadanya serius. Oh. Hati Feng Hao bergetar, dan wajahnya menjadi gelap. Selama lelang hari ini, samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tindakan Radiance Alliance di luar kebiasaan. Karena mereka berani mencuri perhatian dari empat klan besar di kota kekaisaran, itu berarti mereka tidak perlu takut pada empat klan besar. Kemunculan kekuatan yang tiba-tiba dengan dasar yang koko ini membuat orang merasa tidak nyaman. Apakah menurutmu fondasi Radiance Alliance telah melampaui fondasi klan kota kekaisaran? Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi. Saya tidak yakin. Samsara menggelengkan kepalanya, berbicara dengan kaku. Grey City hanyalah salah satu bentengnya. Saya tidak bisa memperkirakannya. Asal-usul Radiance Alliance sangat misterius. Tidak ada yang tahu seberapa kuatnya, jadi tidak mungkin memperkirakannya. Mungkin, itu hanya cangkang kosong, atau mungkin, itu akan menjadi raksasa menakutkan dengan fondasi yang bahkan klan kota kekaisaran tidak bisa menandinginya. Sepertinya aku harus menunggu sebulan untuk mengetahuinya. Feng Hao menghela nafas sedikit, dan wajahnya berubah serius. Dia telah mempelajari aturan tantangan dari ketiga lelaki tua itu. Sepuluh pertarungan generasi muda harus berusia di bawah 30 tahun. Ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang akan mewarisi warisan kedua belah pihak. Jika generasi muda kuat, niscaya kekuatan tersebut akan semakin kuat di masa depan. Maka, itu akan menjadi pertarungan kekuatan bela diri terkuat. Ini adalah kunci untuk menentukan hasilnya. Namun, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat melihat ini karena dilakukan di ruang cahaya mengalir. Sepertinya ini akan menyenangkan. Feng Hao sama sekali tidak takut dengan pertempuran dalam waktu satu bulan. Seluruh tubuhnya penuh dengan niat bertarung, dan semangat kepahlawanannya melonjak ke langit. Yang dia butuhkan adalah lawan yang lebih kuat darinya sehingga dia bisa melatih Dao of Battle Wheel miliknya. Dia tahu betul bahwa pasti akan ada ahli di atas rilem Martial Lord pada hari itu, tapi dia masih tidak takut. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Martial Lord adalah tujuan berikutnya, dan dia percaya bahwa itu tidak akan terlalu lama lagi. Saudara Samsara, apakah kamu tertarik untuk bersenang-senang pada hari itu? Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia bertanya dengan penuh minat. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Dia telah menaklukkan Putra Suci Nefrite dengan fisik matahari ilahi dalam satu gerakan. Kekuatannya sangat mengerikan. Tidak tertarik. Samsara dengan dingin menolak. Dia sedang tidak mood untuk bermain rumah-rumahan. Dia hanya ingin membunuh. Yang terpenting, dia sedang dalam pelarian. Jika dia muncul di kompetisi besar kota kekaisaran, keberadaannya pasti akan terungkap, dan dia akan berada dalam masalah besar saat itu. Setelah itu, Feng Hao kembali ke keluarga Feng dan mengobrol pribadi dengan King Wu. Kemudian, dia mengasingkan diri di alam Aura Kaisar. Dalam bulan ini, tujuannya adalah untuk mencapai puncak alam Marsial Mulia dan menguasai keterampilan bela diri tingkat surga yang baru diperoleh, Heaven Pier Ching Kil. Dia memutuskan bahwa dia harus mendapatkan hasil terbaik dalam kompetisi besar ini, sehingga anggota klan akan sepenuhnya mengubah pandangan mereka tentang lembah Sungai King He dan membiarkan leluhur yang telah meninggal memasuki Aula berkabung keluarga Feng. Saat ini, pertarungannya dengan Feng Yu tidak hanya tersebar luas di alam Aura Kaisar, tetapi juga tersebar luas di markas keluarga Feng. Tentu saja, ini sengaja dilakukan oleh para tetua. Seorang murid muda lembah Sungai King He, dengan fisik keturunan Kaisar, mengalahkan Feng Yu, yang berada pada level tinggi. Ini mengejutkan semua anggota keluarga Feng. Efeknya tidak buruk. Sekarang, semua anggota klan tidak lagi memandang murid-murid lembah Sungai King He dengan dingin, dan mereka juga tidak akan maju untuk mengejek mereka. Samar-samar, mereka tampak sedikit iri. Lembah Sungai King He dulunya merupakan cabang terkuat keluarga Feng. Pada saat ini, murid terkuat lainnya muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan membandingkannya dengan orang itu. Orang itu baru berusia 25 tahun, tetapi budidayanya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Sejak dia lahir, semua anggota klan selalu mengira bahwa dia adalah reinkarnasi Kaisar Bintang keluarga Feng. Fisik ilahi pada level yang sama bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, penampilannya saat ini telah melampaui Feng nih. Dia adalah harapan keluarga Feng. Namun, bahkan jika fisik ilahi tingkat lanjut Feng Hao bukan tandingannya, dia telah mengalahkan Feng Yu. Sekarang, dia adalah orang kedua dari generasi muda. Belakangan, bahkan ada rumor bahwa pemuda ini pernah bersumpah untuk memimpin keluarga Feng kembali ke puncak sebelumnya. Terima kasih telah menonton!